assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya pada video kali ini saya akan membahas tentang kira-kira burung merpati kalau mau mabung terus kemudian mau diistirahatkan bulunya itu dicabutin kira-kira bagaimana ya nanti saya akan jawab teman-teman semua tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman semua jangan lupa tinggalkan komentar dan juga jangan lupa untuk pulang saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah mendukung Alhamdulillah di lomba kiringan B kemarin di lapak lingkar jaya saya bisa meraih juara dua di event 7.500.000 ya total ya untuk event berikutnya Insyaallah total agendanya yaitu 10 juta rupiah teman-teman semua doakan saya teman-teman semua agar bisa kembali untuk meraih juara ya kembali burungnya berprestasi ya saya selalu yakin teman-teman semua walaupun memang player-player saya standar lah artinya ya tidak terlalu mewah lah artinya seperti teman-teman semua lah punya burung ada yang kenceng ada yang standar ada yang kurang kenceng ya seperti itulah artinya kita harus punya materi yang seperti itu teman-teman semua agar memang bervariasi seperti itu teman-teman semua intinya burungnya bisa stabil saja lah intinya itu teman-teman semua Insyaallah teman-teman semua juga nantinya bisa meraih juara ya Insyaallah saya juga mendoakan teman-teman semua agar burungnya bisa berprestasi bisa juara ya amin amin ya langsung saja teman-teman semua ya saya ini kronologinya ada sebuah pertanyaan ya yang mana datang di lapak kemarin teman saya bilang ini bulu tuanya tinggal tiga ya kira-kira kalau nanti sudah menelor kemudian istirahat ini rencananya mau saya lolohkan seperti itu ya itu bagus teman-teman semua emang burung kalau sedang mabung bulunya itu sedang rusak lebih baik diistirahatkan saja ya terutama kalau bulunya sudah mulai rontok teman-teman semua itu diistirahatkanlah wajib tapi pertanyaannya gini teman-teman semua artinya setelah bulu istirahat kemudian ada salah satu bulu di sayap nomor enam atau bulu nomor delapan atau nomor tujuh ataupun di ekor ya teman-teman semua itu putus ya itu kira-kira dicabut boleh atau atau tidak ya jadi menurut pendapat saya teman-teman semua itu boleh tidak apa-apa selagi memang burung mau istirahat ya itu jika di sayap nomor lima atau nomor enam itu ada yang putus ya separoh itu bulunya mending sekalian dicabut saja teman-teman semua atau pada ekornya ekornya ada yang patah juga karena turunnya terlalu kenceng ya itu dicabut saja teman-teman semua biar eh nantinya ketika sudah sering bulu itu juga ikut sering ya itu seperti itu teman-teman semua yang penting tadi eh ketika burung itu sedang mabung ya bulu kecilnya sudah mulai rontok lebih baik diistirahatkan teman-teman semuanya kemudian tapi bulunya yang rusak-rusak dicabut saja semua teman-teman semua ini eh menurut pendapat saya saran saya lebih dicabut semuanya dan juga diistirahatkan ya jangan lupa ya teman-teman semua kenapa diistirahatkan teman-teman semua karena nantinya itu berdampak pada burung teman-teman semua ya jika teman-teman semua memaksakan burung player itu waktunya istirahat tapi dipaksakan untuk main ya untuk lomba nantinya berdampak pada kinerja burung ya nanti yang pertama rusak bisa turunnya tidak tuntas itu resiko yang paling besar itu teman-teman semua ketika burung mabung terus buat main itu bisa merusak itu salah satunya tapi resiko paling besar ketika turun itu tidak tuntas sampai bawah tapi bisa eh tidak tuntas lah seperti itu turunnya ya saya coba yang kedua teman-teman semua mungkin burung menjadi males terbang ya artinya ketika diterbangkan nanti tidak terbang tapi main mencelok teman-teman semua ya itu bahasa Indonesia nya apa ya mencelok ya ya turun tidak pada tempatnya lah itu seperti itu teman-teman semua yang alangkah baiknya diistirahatkan ya tadi jawabannya sudah jelas teman-teman semua ketika mabung bulu yang rusak itu boleh dicapur tidak masalah ya jadi kalau teman-teman punya burung yang rusak terus kemudian bulunya juga bulunya rusak maksudnya posisinya mau mabung itu lebih lebih baik dicabut saja teman-teman semua ya jangan ragu-ragu langsung saja dicabut dihekor ataupun di bulu nomor enam bulu nomor tujuh dicabut saja ya mungkin itu teman-teman semua jawaban dari saya saya lagi ini menurut pendapat saya teman-teman semua boleh berargumen lah terserah tapi ini berasakan pengalaman ya teman-teman semuanya ya artinya saya juga sudah melakukan sampel ya teman-teman semua ketika burung mabung mungkin ada yang rusak itu sudah pernah saya cabut dan Insya Allah hasilnya baiklah untuk burung enggak masalah tidak akan merusak burung itu jawabannya ya terima kasih teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel ini saya ucapkan kepada teman-teman semua sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang sudah subscribe channel saya dukung saya terus agar semakin banyak yang semakin bertambah Insya Allah ketepan saya akan perbaiki semuanya lah teman-teman semua dari mulai kontennya Insya Allah nanti membahas tentang trik lah segala sesuatunya tentang burung merpati yang Insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman semua agar burung teman-teman semua itu bisa nantinya bisa juara ya bisa berprestasi seperti burung saya kemarin ya terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati